Dan untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus mutilasi tersebut, kita telah terhubung bersama rekan kami, Heri Susanto, di Banyumas melalui Skype. Ya Heri, bagaimana hasil penyisiran kepolisian pagi ini? Apakah ada kendala, Heri? Ya, Faisal, selamat siang. Penemuan potongan organ manusia di Desa Watu Agung, Banyumas, kemarin. Dan hari ini, jajaran kepolisian Pores Banyumas melakukan penyisiran di sekitar lokasi ditemukannya organ tubuh itu. Penyisiran dilakukan di sepanjang jalan maupun di sekitar lokasi dengan menuruni jurang-jurang yang ada di sekitar lokasi. Kontur wilayah yang berbukitan dan berada di hutan menyulitkan petugas kepolisian untuk mencari barang-barang bukti yang berkaitan dengan penemuan organ tubuh ini. Pencarian ini tidak hanya dilakukan di sekitar lokasi, namun sepanjang jalan antara perbatasan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banyumas negara terus dilakukan penyisiran. Faisal. Heri, apakah sudah ada titik terang menai identitas korban maupun pelaku? Iya, Faisal. Berdasarkan keterangan dari Kapuras Banyumas AKPB Bambang Yudhantara Salamun, pihak kepolisian sudah mempunyai keterangan dari warga sekitar yang mengetahui adanya orang yang sedang berada di sekitar lokasi saat sebelum organ tubuh itu ditemukan. Berdasarkan keterangan warga itulah aparat kepolisian kini memfokuskan ciri-ciri maupun orang yang diduga berada di lokasi itu. Faisal. Terima kasih Heri Santo atas laporannya dari Banyumas, Jawa Tengah.